Sampai jumpa di video selanjutnya 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 meskipun pahit kita bisa menikmatinya nih Pak Yudi tapi saya sambil share juga ya sambil tanya-tanya nih sama Pak Yudi banyak orang yang bicara kalau ah, hidup ini pahit apa yang lagi ya, gimana nih sedangkan kopi ini kalau kita pahit tapi kita bisa menikmati ya Pak Yudi gimana Pak Yudi kita tuh bisa mengetik dari suatu pahitan hidup tuh sendiri, banyak lah apalagi di jaman-jaman sekarang ini jaman pandemi yang Corona yang belum selesai dan banyak penambahan kasus-kasusnya kita juga stress, kita relax bagaimana kita memetik sesuatu hal yang baik dari kepahitan yang sekarang banyak orang-orang ngomongin dari Pak Yudi wah, luar biasa Bung Edo jadi ternyata bukan hanya kopi aja Pak tapi ada juga hidup yang baik ya Pak Bung Sedara nah Sedara-sedara mungkin Bung Edo juga pernah mendengar satu sebuah cerita gitu ya ada seorang anak ketika dia belum lama menikah dia stress dengan pasangan hidupnya yang kok ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya tidak sesuai dengan harapannya dia mulai mencurahkan masalah itu kepada ibunya dia katakan mah gimana ya apakah aku harus meninggalkan dia dengan segala hal yang dia lakukan membuatku stress membuatku merasa tidak nyaman merasa tidak enjoy menjalani hidup rumah tangga ini seolah-olah hidupku sangat pahit ketika aku menikah dengan dia atas sedara-sedara sang ibunya sambil memasak di dapur sedara-sedara dia menyampaikan sebuah cerita bukan cerita sebenarnya ilustrasi sedara-sedara kamu tau gak apa bedanya telur, wortel, dan kopi sekarang mama sedang mempersiapkan bahan masakan ini cuman tidak ada kopi disini kamu tolong ambilkan kopi di lemah anak itu mengambil kopi disuka ambil biji kopi lalu dihancurkan biji kopinya sehingga menjadi kopi yang sudah bubuk yang dikiling lalu wortel dan telur dicelupkan ke air yang mendidih air panas anggaplah itu mau direbus bapak ibu sedara ketika dimasukkan ke air rebusan apa yang terjadi? telur itu berubah menjadi matang kulitnya retak sedara-sedara dan wortel itu menjadi sangat-sangat empuk sedara lalu si ibu itu bilang kamu lihat apa yang terjadi dari wortel dan telur ketika dimasukkan ke dalam air mereka terpengaruh oleh air karena air mereka berubah menjadi seperti itu menjadi lunak menjadi tidak seperti semula tapi coba perhatikan ketika aku memasukkan kopi ini ke dalam air yang sedang mendidih apa yang terjadi? bukan air yang mempengaruhi kopi itu tapi justru air itu terpengaruh oleh kopi dengan aromanya yang khas artinya apa yang disampaikan oleh orang tuanya adalah si ibu ini kepada anaknya bahwa untuk menjalani hidup bukan karena pahitnya tapi belajaran dari kopi sekalipun itu pahit tapi ini bisa memberikan cinta rasa bisa memberikan aroma yang begitu menghaskan jadi Bung Edel dan Bapak Ibu Sudara yang kasih di dalam Tuhan itulah bahwa kehidupan itu bisa diibaratkan seperti kopi ada berbagai rasa berbeda yang dipilih kopi ada yang asam tadi dibilang ada yang pahit bahkan ada juga yang mungkin kalau senang manis ada yang rasa nyaman di Sudara bahkan banyak orang mengatakan kalau kehidupan ini sama mungkin seperti ketika kita menikmati kopi Sudara banyak terasa pahitnya sekalipun itu kopi yang sudah dicampurkan pula tapi akan terasa pahitnya namun tetap digemari oleh banyak orang artinya bahwa yang namanya hidup itu tidak pernah lepas dari pergumulan tidak pernah lepas dari yang namanya permasalahan Sudara Sudara maka janganlah kita cukup sekedar mencari atau sekedar menikmati hidup yang nyaman-nyaman saja yang enak-enak saja Sudara tanpa mau mencicipi yang pahitnya tanpa mau menikmati yang asamnya Sudara dan dari sekian banyak pahitnya pergumulan Sudara kasih di dalam Tuhan yang kita adabi Sudara Sudara pasti pahit seperti kopi yang kita rasakan setelah meminumnya akan ada kenikmatan tersendiri dan bagi sebagian orang menikmati kopi pada umumnya Bapak Ibu Sudara yang sangat-sangat menikmati kopi apabila kopi ditambahkan mula Sudara Sudara maka akan memberi rasa yang jauh lebih nikmat karena ada dua rasa yang menyatu di sana yang berbau di sana dan jika dalam menjalani kehidupan yang banyak orang bilang oh pahitnya hidup ini oh ini kita sedang menjalani hidup yang pahit maka kita belajar bagaimana kita menikmatinya apakah kita mensyukuri setiap hal yang ada mesti harus bersusah payah Sudara Sudara jadi ibaratnya ya kalau memang pahit ya bolehlah kita kasih sedikit gula supaya bisa dinikmati ya Sudara Sudara atau hanya sekedar ya cukup menikmatilah gitu ya Bapak Ibu Sudara dan jika merasa pahit ya cukuplah kita menilai itu sebuah kepahitan dan kita berupaya untuk menghindarinya bukan menghadapinya Sudara 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 dan Bung Edo disini di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke 4 Sudara dikatakan terpujilah Allah Bapak Tuhan kita Yesus Kristus Bapak yang perlu belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah Sudara melalui perlindungan ini kita bersama-sama diajak untuk perlindungan apakah yang dapat membuat kehidupan yang terasa pahit itu menjadi manis Sudara sehingga dalam menjalani hidup yang kita alami sekalipun seperti pahitnya COVID Sudara Sudara namun kita tetap menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang selalu diberkati oleh Rasul Paulus mengingatkan bahwa syukurillah setiap hidup kita dan memuji dan menaruh harapan kepada dia sang juru selamat kita Sudara dan apakah kita bisa melakukan dengan itu saja Sudara tentu kita sangat-sangat membutuhkan butuhan roh kudus saat menghadapi kepahitan hidup agar dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita Sudara Sudara mulailah kita bersama-sama mengambil saat kedua dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan ini Sudara sebab sepahit apapun hidup yang kita tempuh Sudara kuasanya akan memberi cita rasa yang luar biasa bagi Sudara dan saya kira-kira Tuhan memberkati kita di dalam perlindungan yang begitu singkat dan sederhana ini dan Tuhan selalu menguatkan kita mari kita berdoa Sudara Tuhan yang maaf baik kami bersyukur untuk perlindungan tenang minggu pada saat ini ya Bapak kami kembali merenungkan di dalam menjalani hidup kami yang begitu banyak dinamika kami meyakini bahwa ini semua Tuhan rencanakan untuk suatu hal yang baik yang bisa kami nikmati ya Bapak walaupun itu terasa pahit menurut kami walaupun itu merasa tidak nyaman menurut kami tapi biarlah dengan kuasa Tuhan selalu menuntun dan terus menguatkan kami terima kasih Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa selamat malam Bapak Ibu Sudara terima kasih Ibu Edo untuk sharing kita malam hari ini Tuhan memberkati kita